Kalau menurut Mas Ebit, makna ya kemerdekaan kita yang sekarang sudah 74 tahun ini apa? Kemerdekaan itu tentu tetap ada dalam koridor yang kita sepakati bersama. Tapi rasanya seniman Indonesia sudah mempunyai kebebasan untuk berkreasi sejak 17 Agustus 1945. Awal dari perjalanan saya bernyanyi itu sebenarnya dari ketidaksengajaan semuanya. Apapun yang saya lakukan semata-mata karena memang ya itulah yang saya tahu, itulah yang saya mampu, itulah yang keluar dari cara berpikir saya. Tapi pernah menyingkirkan beberapa part-part yang sempat dianggap? Menyingkirkan lagu juga pernah. Tangan dan kaki kau relakan, darah dan keringat kau jujurkan, semua bukan hanya untuk dirimu. Sumpah demi langit dan bumi, mempertahankan sedinggal tanah. Merah merdeka, putih merdeka, warna merdeka. Itulah penggalan dari seraut wajah karya Ebit Gade. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kuhar di Newsmaker Medcom.id, edisi spesial 17 Agustus. Saya memenggal salah satu syair dari Ebit Gade karena kita akan mewawancarai sosok yang sudah menjadi living legend ini. Lagu-lagunya akrab dengan situasi kemanusiaan, kehidupan, bencana, kritik sosial, cinta, bahkan mungkin juga hal-hal yang lucu. Nah, seperti apa kisah perjalanan Ebit Gade dan bagaimana pandangan Ebit Gade tentang kemerdekaan kita kali ini? Juga tentang bagaimana generasi kini menghadapi situasi yang jauh berubah daripada zamannya dulu? Ikuti perbincangannya berikut ini. Yuk! Tak pelak lagi adalah si Bungsu. Jalan tertatih tapi tak ada ragu. Kini ia coba bernyanyi bagi siapa saja. Bagi bapak ibunya, bagi kakak-kakaknya, bagi semua kerabatnya, bagi kekasihnya, bagi semua. Ia senandungkan tentang keindahan, tentang kekotoran, tentang kelicikan, tentang kejantanan, tentang kehidupan, tentang cinta. Tapi masih saja ada yang belum ditemukan. Penggalan syair berjudul Potret Hitam Putih itu diciptakan atau dikarang oleh mereka yang sangat legend. Namanya Abid Ghofar bin Abu Ja'far atau yang kita kenal dengan Ebit GAD. Nah, kini Ebit GAD, Mas Ebit, si Bungsu itu sudah berada di samping saya. Apa kabar Mas Ebit? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, tadi di penggalan syair saya sebutkan ada, Mas Ebit mengatakan masih ada saja yang belum ditemukan. Itu tahun 82 itu lagu itu kalau tidak salah ya, di album langkah berikutnya. Nah, sampai sekarang sudah masih ada saja yang belum ditemukan atau apa? Saya menulis lagu itu memang sebagai bentuk ungkapan bahwa kita tidak pernah akan mampu menjawab semua masalah. Tidak akan pernah mampu menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di kepala. Pasti ada saja pertanyaan lain yang muncul pada saat kita melangkah ke depan. Jadi saya pikir sampai hari ini pun masih tetap ada yang belum dikita temukan. Termasuk juga, ini kan Indonesia 74 tahun Mas Ebit ya, 74 tahun kemerdekaan. Tentu saja berkecomuk nih apa yang ada di benak masyarakat seluruh bangsa. Kalau menurut Mas Ebit, makna ya kemerdekaan kita yang sekarang sudah 74 tahun ini apa? Ya, kalau secara personal mungkin dari kita sebagai bangsa, rasanya nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri sudah menjadi bagian yang kita rasakan, kita nikmati, kita hayati, dan kita isi dengan berbagai kegiatan yang konon adalah muatan terpenting daripada kemerdekaan itu sendiri. Yaitu kebebasan, kebebasan berekspresi, kebebasan bicara, dan juga kebebasan untuk menemukan identitas. Saya rasa kita sebagian besar sudah, tapi kalau kita sedikit meluangkan waktu untuk menyisir ke pinggiran, rasanya masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia ada di negeri ini? Jadi bagian dari hirup pikuk memilih pemimpin dan sebagainya. Tapi dia tidak faham bahwa ia adalah bagian dari cita-cita para orang-orang yang harusnya mereka pilih. Jadi saya kira tentu kita berharap bahwa negeri ini ke depan akan memberi ruang kepada seluruh masyarakat termasuk yang di pinggiran untuk menikmati kemerdekaan itu sendiri. Mereka diberdayakan untuk mengisi kemerdekaan. Tentu saja dengan memberdayakan hidup mereka. Kalau bagi kalangan seniman, pekerja seni, mereka-mereka yang bergelut di dunia kesenimanan, proses kreatif itu apakah sudah cukup diberikan dalam proses kemerdekaan kita yang sampai sekarang ini? Setahu saya seniman di negeri ini sudah memperoleh kemerdekaannya sejak kita merdeka. Artinya kebebasan, kemerdekaan itu tentu tetap ada dalam koridor yang kita sepakati bersama. Tapi rasanya seniman Indonesia sudah mempunyai kebebasan untuk berkreasi sejak 17 Agustus 1945. Artinya mereka mempunyai kebebasan untuk berkreasi. Tapi tentu saja negara atau undang-undang membuat koridor yang masing-masing mungkin bisa ditafsirkan secara berbeda oleh pemimpin yang sedang memegang kekuasaan. Tapi rasanya menurut saya sejauh ini atau setidaknya seiring perkembangan zaman, kalau waktu dulu mungkin masih ada Rendra misalnya ditangkap karena berkesenian, maka belakangan ini rasanya kita tidak pernah dengar lagi. Mas Ebit tadi kan menyebut Rendra, proses kreatif Mas Ebit di tahun 70-an, kemudian ketika awal-awal mengeluarkan album. Di beberapa lagu itu kan sebetulnya juga ada kritik sosial yang disampaikan Mas Ebit, tapi dengan cara yang halus. Nah barangkali apa? Apa pendekatan apa yang Mas Ebit pilih sehingga, kenapa sih kok sairnya nggak lukas saja? Sebenarnya saya tidak memilih Mas, saya rasanya memang ya sudah diletakkan oleh Tuhan atau diletakkan oleh alam semesta ini untuk menjadi seperti itu. Saya tidak pernah memilih. Pilihan-pilihan diksi yang saya gunakan, kemudian apapun yang saya lakukan semata-mata karena memang ya itulah yang saya tahu, itulah yang saya mampu, itulah yang keluar dari jalan dan cara berpikir saya. Nah itu kan bagian dari kejolak pasti, kegelisahan. Kegelisahan melihat. Misalnya Mas Ebit menceritakan bagaimana masyarakat pinggiran tadi yang Mas Ebit sebut. Ada yang Mas Ebit gambarkan sebagai misalnya dengan judul mimpi-mimpi yang kandas. Atau orang-orang yang ketika Mas Ebit merenung, menulis lagu kontradiksi di dalam, yang di dalamnya juga dengan bahasa yang agak sedikit lugas bisa mengatakan. Kira-kira muak dengan mereka yang masih tega tertawa, sementara kakinya menginjak orang-orang yang lain. Dengan pendekatan seperti itu kayaknya mungkin lebih selamat. Kalau mungkin juga bahwa, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya tidak memilih, itulah yang keluar dari cara berpikir saya. Espresi jujur lah ya. Ya, itulah yang sejujurnya. Mungkin kalau saya menggunakan kalimat yang lebih lugas, bagi saya ada barikade yang membatasi kalimat yang akan keluar pasti. Jadi memang itulah saya. Itu yang menurut saya tidak bisa juga saya anggap itu hambatan atau itu berkah. Jadi memang itulah saya. Apakah itu sedikit banyak terpengaruh sama penyair, yang Mas Ebit Kagumi, Pak Subagio, Sastrowardoyo, yang pendekatan-pendekatannya juga lebih kepada pendekatan-pendekatan seperti itu. Tentang bicara tentang kemanusiaan, tetapi tanpa harus menyakiti. Ya, betul. Mungkin juga bisa. Jadi saya tentu menggunakan, saya kira saya tidak mencoba membuat saya terbelunggu oleh apapun atau siapapun. Tapi referensi itu rasanya masuk ke dalam alam bawah sadar saya, dan mungkin itulah yang menjadikan saya punya batasan-batasan yang tidak mampu saya lewati. Mas Ebit sendiri dalam proses kreatifnya pernah bertemu dengan Pak Subagio Sastrowardoyo? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Saya membaca karyanya. Membaca karyanya. Nah, proses kreatif Mas Ebit itu kan lebih banyak. Dulu di Jogja kan dibangun di beberapa. Mas Ebit juga aktif di beberapa ikut di komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas. Kelompok studi, studi klub, persadaran dan seterusnya. Nah, ada kisah bahkan menarik ketika Mas Ebit tiba-tiba naik di panggung, lalu sebelum naik panggung mempersiapkan, membuat lagu untuk puisinya Emily Dickinson. Ya. No Body. No Body. Itu... Ya, itu kisah, kisah apa ya, memang awal dari perjalanan saya bernyanyi itu sebenarnya dari ketidaksengajaan semuanya. Jadi karena kawan-kawan ini menganggap saya bisa main gitar, bisa, apa namanya, membuat lagu. Terus kebetulan ada event yang pertemuan sastrawan atau pokoknya seniman-seniman berkumpul di Kadipaten Lor saya di Jogja itu. Dan itu rutin sebenarnya setiap, entah setiap apa, tapi saya ikut setidaknya dua atau tiga kali. Nah, pada saat itu biasanya mereka, kawan-kawan ini membaca puisi. Kemudian yang kelompok, musik puisi juga menampilkan, menyanyikan lagu-lagu puisinya. Ya. Saya kebetulan ikut jadi bagian dari kelompok yang ber, apa namanya, yang bergaul dan kesana kemarin dengan MH Indunajib. Ya. Nah, itu mereka lah yang mendorong saya, coba bikin dari siapa, saya cari saja puisi, kebetulan ada puisinya Emily Dickinson, judulnya Nobody. Tadi saya pikir mudah dibuatkan, pendek, puisinya pendek, kemudian mengurangi ketakutan saya nanti kalau terlalu panjang, mungkin saya tidak mendapat respon yang baik, maka kan segera berakhir itu. Berapa-apa ya? Penderitaan saya tidak berpanjang-panjang. Berharap untuk mengurangi penderitaan. Jadi itu pendek saja, puinya kan I'm nobody who I am. I am nobody to. Then there's a fire of us. Don't. Nah, lupa saya. Enggak. Membuat notasinya itu? Oh, cepat. Saya rasa saya juga tidak berpikir bahwa itu lagu sebenarnya. Bahwa itu saya coba membaca dan saya... Dan pada saat selesai saya mencoba menyanyikan itu dan masih berubah-rubah itu kawan-kawan sudah bilang, udah besok ini aja. Masih menarik ini. Dan itu masih berubah-rubah terus. Lagu pertama begini, lagu kedua. Saya menyanyikan lagi, oh tadi nggak gitu. Oh iya ya. Ini yang benar yang ini. Tapi ya itulah mungkin proses kreatif yang sesungguhnya dimulai dari situ. Nah, proses itu mulainya. Nah sekarang, Ebit sekarang kan mulai banyak berkolaborasi dengan Sang Putra nih, dengan Adina. Ini baru saja. Baru. Jadi beberapa kesempatan, tapi yang dalam bentuk album baru-baru ini ya. Single. Single ya, single. Untuk kita renungkan. Ya. Yang repackage lagu itu. Nah, apa target Mas Ebit dengan misalnya mengganding kedua dengan Adina? Ya. Sebenarnya tidak ada target. Nah, jadi kalau udah seumur saya, saya pikir bagian terindah dari menikmati hidup itu adalah mengantarkan anak-anak sukses kan. Atau berhasil dalam bidangnya masing-masing. Kebetulan anak saya ada yang menyanyi, Adera. Saya tidak terpikir sebenarnya kalau dia satu saat kolaborasi atau menyanyikan karya saya. Ya. Tapi orang lain justru yang lebih cerdas untuk punya ide itu. Jadi dia sarankan, terus iya ya. Kalau pikiran saya pendek aja. Ya, mungkin satu saat Adera kalau dia sudah betul-betul bisa dipastikan bahwa dia diakui oleh setidaknya 100-200 orang bahwa dia punya kemampuan menyanyi, maka saya tidak akan segan-segan misalnya satu saat, coba kamu nyanyiin lagu saya. Jadi bukannya tidak boleh, tapi akan lebih sehat menurut saya kalau dia sudah punya identitas. Kalau misalnya tiba-tiba dia nongol nyanyi lagu saya, kasihan dia. Dia akan menjadi bahan tercahan nanti bagi... Anaknya Ebit, anaknya Ebit, dan selalu begitu. Iya, jadi bayang-bayang saya saja. Tapi pada momen yang tepat, ketika dia sudah punya namanya sendiri, sudah dikenal. Dia menyanyikan lagu siapapun, mudah-mudahan sesuai dengan karakternya. Termasuk menyanyikan karya saya. Dan itu betul menurut saya. Jadi pada saat dia mencoba menyanyikan karya saya, saya pikir dia sudah, lagu itu sudah menjadi miliknya pada saat dia nyanyi. Nah justru persoalan mulai muncul pada saat saya menyanyikan lagu itu, menyesuaikan dengan cara menyanyinya. Karena tentu kalau saya menyanyi dengan cara saya original, tentu tidak akan ketemu. Oh berarti ada penyesuaian-penyesuaian ya? Ya, saya yang terpaksa harus menyesuaikan. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba untuk kita renungkan yang dipilih? Nah itu justru... Diskusinya panjang ya? Menurut saya lagu itu memang lagu yang punya pesan khusus. Setidaknya pesan itu juga biar dia kenal, anak-anak saya kenal. Yang kedua bahwa lagu ini cukup populer, tapi tidak juga sangat populer sehingga orang, semua orang sudah tahu lah. Paling tidak dia mendekati berita kepada kawan lah. Iya. Nah, dan rasanya saya tidak menduga juga bahwa dia mampu menyanyikannya. Ini sebenarnya kan ada beberapa kawan punya ide, dilontarkan ke saya, oh coba aja, apa dia bisa nyanyiin lagu jenis itu. Kalau dia Adera nyanyikan lagu saya jenis lagu cinta, itu dia saya yakin dia pasti bisa. Iya, karena beberapa kali kan pernah dicoba juga kan? Iya. Tapi lagu ini apa bisa? Tapi ternyata begitu dia coba, oh bisa juga ternyata. Menurut saya ya, setidaknya menurut saya. Oke, makanya saya coba, saya beri keleluasaan pada Adera untuk menerjemahkan itu secara utuh. Baru saya yang mencoba, apa namanya, mengeksplorasi kemampuan saya. Untuk lebih ke Kinia gitu ya? Jadi challenge buat saya. Iya, iya. Dan karena tujuannya juga kan saya ingin bahwa lagu ini atau lagu atau karya-karya saya itu bisa dinikmati juga oleh generasi ke Kinia. Generasi muda sekarang. Iya, iya, iya. Jadi dilintasannya bisa melintasi zaman lah kira-kira begitu. Nah, apa nggak ada kepikiran setelah single ini kan misalnya? Itu bikin aja satu album lagi gitu ya? Ada, ada terpikir. Ada terpikir dan yang memproduksi ini juga siap untuk memproduksi. Karena kan responnya kita lihat kan juga lumayan bagus gitu ya? Insya Allah. Tapi saya pikir itu langkahnya biarkan sesuai dengan proporsinya. Artinya tidak usah terburu-buru. Tapi betul bahwa yang pilihan lagu-lagunya tepat, dia menyanyinya cukup bagus. Itu prosesnya. Nah, tadi kan Mas Ebi juga bilang untuk kita renungkan biar paling tidak ada proses generasi yang saat ini ada itu juga mengenal pesan-pesan yang ingin Mas Ebi sampaikan. Kan proses anak sekarang kan berbeda, pergulatan mereka juga berbeda. Ya, ya. Zaman juga berbeda. Betul. Nah, apakah bijak gitu misalnya kita mengajak mereka juga untuk mengenali asal-asal? Saya kira pada dasarnya hati nurani manusia di zaman manapun saya kira punya sisi-sisi yang sama. Artinya mengenali poin-poin baik, buruk, jahat, hitam, putih itu saya rasa semuanya punya ada di dalam seluruh generasi. Iya. Jadi karya saya ini bisa menjadi lagu yang ada di lintas generasi karena saya bicara soal yang akan selalu ada di dalam. Setiap zaman ya? Iya. Nah, setiap zaman tentu saja tadi yang saya katakan berbeda. Mas Ebi dengan putra-putranya sudah sampai sekarang Adera sudah seperti ini. Mas Ebi puas dengan capaian generasi generasi apa? Eh, harus puas. Saya harus meletakkan seluruh apapun yang saya dapatkan. Termasuk bahwa anak saya yang tadinya saya berpikir sebaiknya mereka tidak menyanyi, tapi ternyata menyanyi juga. Itu saya harus menerima dengan sepenuh hati dan puas dan bersyukur atas apa yang sudah kami peroleh. Oke, jadi tentu saja kalau dalam konteks bahwa ini adalah berkah, ini berkah yang luar biasa bagi saya. Karena kebetulan anak saya bisa menyanyikan karya saya dan dalam tanda kutip dinilai baik oleh setidaknya beberapa orang, itu bagi saya berkah. Kemudian bahwa lagu saya, karya saya masih diapresiasi sampai hari ini, itu juga berkah bagi saya. Ya. Dalam konteks itu saya puas, tapi dalam konteks teknis tentu saja saya harus mengatakan bahwa kita bisa lebih baik dari ini. Nah, bicara tadi kan era-eranya berbeda dan gaya menyanyinya, ada era juga berbeda. Ya. Ya, istilahnya sama sekali dia bisa lepas dari Ebit Gade. Ya. Sangat-sangat berbeda. Ini kan juga ada, pasti ada influence, pengaruh. Nah, sebetulnya kalau ini saya dengar dari beberapa musik-musik Mas Ebit, ada kadang-kadang pengaruh Bob Dylan. Ada kadang-kadang saya lihat ada, oh ini agak mirip-mirip dengan Yusuf Islam atau Cat Stevens. Ada mungkin dengan John Denver. Sebetulnya siapa sih dari beberapa musisi-musisi ini yang influence-nya bagi Mas Ebit paling, dirasa paling banyak? Kalau sebenarnya yang saya dengar sebenarnya hanya satu, Bob Dylan sebenarnya yang saya dengar. Kalau yang perempuan, Johan Baez. Oke. Tapi yang lain itu justru saya dengar setelah orang mengatakan bahwa, oh misalnya Jose Feliciano, kemudian John Denver. Itu saya dulu mendengar mereka itu setelah saya menyanyi. Oh gitu ya. Jadi yang dulu referensi yang mungkin masuk ke kepala saya Bob Dylan. Itu yang, karena pada waktu usia eksplorasi saya itu lagu-lagu yang saya dengar hanya itu. Dan seperti yang selalu saya katakan bahwa memang saya tidak banyak bergaul dengan para pemusik. Tidak bergaul dengan para pencipta lagu. Jadi memang saya agak miskin referensi di bidang musik ya. Tapi mungkin itu menjadi sesuatu yang sesuatu kelebihan justru. Karena saya tidak terkontaminasi oleh banyak influencer kan. Saya memang jadi lebih, ya inilah saya. Celakanya kadang-kadang justru saya tidak sadar bahwa yang saya buat ini mirip dengan karya orang lain. Celakanya itu. Tapi kadang-kadang saya terpaksa harus tidak peduli. Karena saya yakin betul bahwa saya tidak meniru, saya tidak menjiplak. Ini keluar dari, betul-betul keluar dari proses kreatif yang saya lakukan. Tapi ada memang tolerans, saya harus tolerans. Oh ternyata betul. Kalau itu betul, maka ya sudah ini buang saja. Bukankah hal yang biasa seperti itu sebetulnya? Mungkin, mungkin. Tapi bagi seorang MIGAD ya? Bagi saya, kalau memang itu akan membuat perjalanan karya-karya saya menjadi ternodai, Saya pikir ya lebih baik tidak usah saya disingkirkan saja, toh saya bisa membuat yang lain. Karena saya malas untuk bertengkar soal ini mirip ini. Saya kira itu tidak membuat saya menang atau kalah tidak ada gunanya. Tapi pernah menyingkirkan beberapa part-part yang sempat dianggap? Menyingkirkan lagu juga pernah. Lagu utuh, ini katanya mirip ini, daripada nanti ada dialog yang tidak perlu, Ya sudah, lagu ini kita pinggirkan saja, yang lain saja lah. Tapi itu terus disimpannya di mana? Kelihatannya tidak disimpan itu akhirnya. Oh kelihatannya, waduh sayang sekali. Kan percuma, karena ini nanti saya keluarkan akan muncul lagi kontroversinya kan. Oh ini mirip lagu ini, sudah. Anggap saya tidak pernah buat. Ya itu, itu saya kira yang menurut saya, itulah yang terbaik. Daripada saya masuk ke wilayah konflik, artinya saya lebih baik membuang identitas yang menjadikan saya sasaran untuk ditembak. Ini kaitan, lalu itu tadi dengan influence pengaruh, lalu kaitan cara Ebit menangkap, seorang Ebit GAD menangkap sair-sair dari peristiwa alam, apapun yang terjadi. Orang mengatakan itu sair sangat kuat, sangat mewakili kepedihan, kadang-kadang mewakili itu. Apa sih sebetulnya, proses seperti apa sih? Misalnya begini kayak, berita kepada kawan itu kan kalau tidak salah, ketika Mas Ebit menangkap ada peristiwa di Dieng ya. Ya, di Dieng. Gawah Sindilah. Gas beracun di Gawah Dieng. Terus kemudian kalau untuk kita renungkan kan setelah pas Galunggung. Ya, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung. Bagaimana sih menemukan proses-proses yang seperti itu, Mas Ebit memasukkan sehingga orang menganggap lagu itu terus. Tentu kita tidak berharap ada bencana. Saya tentu tidak mungkin bisa menjelaskan bahwa itu adalah satu, bahwa itu adalah rencana saya dan sebagainya. Itu adalah memang sudah saya pikirkan. Tidak. Jadi memang menurut saya justru letak keberhasilan atau letak pengakuan dari para pendengar bahwa lagu itu punya nilai itu pada saat penikmat itu mengenali bahwa lagu itu jujur. Bahwa lagu itu membicarakan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Saya kira disitulah letaknya. Jadi saya pikir kenapa saya mampu menangkap peristiwa alam itu dengan baik dan kemudian menerjemahkannya dalam kalimat dan nada yang tepat. Itu mungkin karena saya jujur menetap, apa, meletakkan hati saya pada saat itu terhadap peristiwa itu. Kalau tadi soal bencana lalu kemudian tentu saja ini kisah masa lalu lagi. Kita bercerita tadi sempat disinggung sedikit tentang 4E. Ketika awal sekali Mas Ebit kemudian akhirnya pergi ke Jakarta kan teman-teman yang lain, yang tiga yang lain, MH Indonesia, EH Kartanegara dan Eko Tunas itu masih tetap berada di Jogja. Saya pernah membaca salah satu artikel itu di majalah. Waktu begitu kaset Mas Ebit sudah meledak waktu itu, Mas Ebit masih sempat ngirimi mereka wesel itu bener apa enggak? Uang-uang wesel enggak ya? Itu tidak, artinya hubungan saya dengan mereka itu hubungan yang sangat baik. Kalau dalam konteks bahwa kita saling membantu tentu, tapi bukan dalam konteks itu. Jadi rasanya itu hok itu. Jadi yang benar adalah bahwa saya tetap menjalin hubungan baik dengan kawan-kawan sahabat-sahabat saya ini. Meskipun dan tetap kalau di Jogja itu kawan-kawan di komunitas itu kan kalau pernah menjadi bagian dari komunitas itu untuk paham bahwa ada apa, kita saling mengganggu, kita saling bercanda, saling meledek. Jadi katakanlah misalnya seseorang secara materi lebih baik, itu tidak serta-merta dia menjadi punya kedudukan lebih baik di mata kami. Iya, iya. Jadi ya kita justru kalau yang punya, misalnya ada kata-kata ada kawan kita yang tiba-tiba mampu beli mobil atau beli motor, itu kita jadikan bahan candaan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi tentu dalam konteks bukan kecemburu, tapi ya hati-hatilah bahwa itu nanti akan jadi beban buat kalian. Nah terakhir kan bertemu dengan kawan-kawan ini 2013 lalu kalau tidak salah, atau setelah itu ada pertemuan lagi? Ada ketemu lagi, tapi ya dengan MH ada ketemu di Jogja beberapa kali. Oke, yang berempat-empatnya. Mereka sekarang... Mereka tinggal bertiga sekarang. Tinggal bertiga, oke yang salah satu sudah almarhum. Nah Mas Ebit kan sudah menembus segala sekat-sekat yang ada di Republik inilah. Dan lagu-lagu Mas Ebit sudah menembus semua sekat. Nah sekarang Mas Ebit menggandeng Adera. Ya. Apa sih sebetulnya pandangan Mas Ebit tentang proses kreativitas anak-anak sekarang? Dalam konteks kekinian itu memang rasanya mereka sudah harus menggunakan metode yang kekinian juga. Jadi kalau saya lihat misalnya kemudahan-kemudahan teknologi, kemudahan-kemudahan referensi. Kalau dulu kita pengen tahu yang namanya proses kenapa ada kawah bisa keluar gas beracun, itu kita harus mencari referensi yang begitu rumitnya. Harus ke perpustakaan, pinjem bukunya siapa. Dan ini akibatnya apa. Tapi kalau sekarang tinggal klik di handphone sudah selesai. Jadi sesuai dengan situasi sekarang saya rasa mereka sudah sangat dimudahkan untuk berkarya. Tapi tentu saja ada kekurangannya bahwa mereka harus hati-hati dengan kejujuran. Karena dengan memanipulasi sesuatu maka keutuhan karya itu menjadi ternodai kejujurannya. Itu kejujuran dalam hal apa ini? Dalam hal konten, teks atau? Dalam segalanya. Termasuk notenya juga? Ya termasuk itu. Jadi itu influence dari berbagai wilayah itu sangat membuat kemandirian itu goyah. Jadi saya kira harus hati-hati, harus memantapkan diri, yakinkan bahwa ini adalah betul memang karya yang lahir dari inti kejujuran yang mereka miliki. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Ebit Gade sudah meluangkan waktunya cukup, lumayan panjang lebar lah untuk kita berbicara. Tapi sebetulnya tidak cukup menggali Ebit Gade hanya dengan waktu sekitar 20 menit, 30 menit. Pengennya saya satu jam setengah itu Mas Ebit. Next time. Next time kita akan bisa bertemu lagi dengan Mas Ebit. Terima kasih Mas. Kesempatan yang lain, mudah-mudahan sukses. Dan tentu saja kita bangsa Indonesia berharap Mas Ebit sehat terus. Amin. Masih terus berkarya. Mohon doa. Terima kasih. Bisa mengantar generasi-generasi selanjutnya sehingga kita menemukan, katakanlah ya, yang lebih hebat daripada Ebit Gade. Pasti ada yang lebih hebat. Sobat Medkom, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami di Youtube, di Facebook, maupun di medkom.id. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Ibis Hotel Sleepy yang menjadikan tempat ini ya. Tempat yang meriah ini untuk bincang-bincang dengan Living Legend Ebit Gade. Saya Abdul Kohar mengucapkan terima kasih, mohon pamit, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!